Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar matematika kelas 7 Dan kita masih membahas tentang sifat-sifat himpunan Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang Kardinalitas himpunan dan himpunan bagian Dan sekarang kita akan masuk ke himpunan kuasa Dan kesamaan dua himpunan Kita langsung masuk ke himpunan kuasa Apa itu himpunan kuasa? Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A Dilampangkan dengan PA Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilampangkan dengan NPA Kita langsung masuk saja ke contoh soal Di sini ada contoh MTS Al-Amin akan mempersiapkan dua orang siswanya Ningsih dan Taufan untuk mengikuti Olimpiade Matematika SMP atau MTS tingkat Provinsi Persyaratan untuk mengikuti Olimpiade adalah Sekolah boleh mengirimkan satu orang siswa atau lebih Dan boleh tidak mengirimkan wakilnya untuk mengikuti Olimpiade tersebut Berapa banyak cara yang dilakukan MTS Al-Amin untuk mengirimkan wakilnya mengikuti Olimpiade Matematika tersebut Sekarang kita akan menyelesaikan contoh tadi Nah di sini ada banyak cara yang dilakukan MTS Al-Amin dalam mengikuti Olimpiade Matematika tersebut Cara yang pertama tidak mengirimkan siswa mengikuti Olimpiade Cara yang kedua hanya mengirimkan Ningsih mengikuti Olimpiade Cara yang ketiga hanya mengirimkan Taufan mengikuti Olimpiade Dan cara keempat mengirimkan Ningsih dan Taufan secara bersama-sama mengikuti Olimpiade Maka ada 4 cara pengiriman yang dapat dilakukan MTS Al-Amin untuk mengikuti Olimpiade Tingkat Provinsi Jika A. Himpunan siswa MTS Al-Amin yang akan mengikuti Olimpiade Matematika Tingkat Provinsi Maka A. Sama dengan Ningsih Taufan Misalkan himpunan siswa yang akan dikirim mengikuti Olimpiade dari keempat cara pengiriman adalah Himpunan B untuk cara 1 Himpunan C untuk cara 2 Himpunan D untuk cara 3 Dan himpunan E untuk cara 4 Maka kita dapatkan cara pertama himpunan B sama dengan tidak mengikuti atau kosong Cara kedua himpunan C Ningsih Cara ketiga himpunan D Taufan Dan cara keempat himpunan E sama dengan Ningsih Taufan Dengan demikian dapat dikatakan sebagai berikut Himpunan B merupakan himpunan bagian dari A Himpunan C merupakan himpunan bagian dari A Himpunan D merupakan himpunan bagian dari A Himpunan E merupakan himpunan bagian dari A Berdasarkan urayan di atas Maka anggota-anggota himpunan bagian dari A adalah 0, ningsih, taufan, ningsih, dan taufan Kita langsung masuk ke kesamaan dua himpunan Dan disini kita bisa perhatikan Dan kita dapatkan mana kesamaan dan tidak sama Nah disini bisa kita lihat himpunan A dan himpunan B Yang pertama ada 1, 2, 3 himpunan A Dan himpunan B, 1, 2, 3 juga jadi sama Kemudian himpunan A yang kedua ada 3, 2, 1 dan himpunan B ada 1, 2 dan sama Kemudian yang ketiga himpunan A nya 1, 2, 3, 4 dan himpunan B nya 1, 2, 3 dan tidak sama Karena himpunan B nya tidak memiliki angka 4 Dan yang keempat himpunan A nya ada A, B, C dan himpunan B nya ada 1, 2, 3 Tidak sama juga karena beda himpunan A nya dan himpunan B nya Nah kita langsung lanjut aja ke contoh soal Contoh Diketahui himpunan anggota A nya sama dengan H, A, R, U, M dan himpunan B nya sama dengan M, U, R, A, H Dan yang akan kita cari yaitu selidiki apakah setiap elemen A juga merupakan elemen B Kemudian yang B selidiki apakah setiap elemen B juga merupakan elemen A Yang C perhatikan anggota himpunan A dan B kesimpulan apa yang bisa kamu temukan Langsung saja ke penyelesaiannya Yang A untuk menyelesaikan apakah setiap elemen A juga merupakan elemen B Maka kita periksa apakah semua anggota himpunan A dan anggota himpunan B nya H beranggota A dan ternyata H anggota B Dan A beranggota A dan ternyata A anggota B R anggota A dan ternyata R anggota B U anggota A dan ternyata U anggota B Dan M anggota A dan ternyata M anggota B Karena semua himpunan A dan ternyata B Maka setiap elemen A juga merupakan elemen B Masuk ke yang B Untuk menyelidiki apakah setiap elemen B juga merupakan elemen A Maka kita periksa apakah setiap anggota himpunan B Apakah ada anggota himpunan A M anggota B dan ternyata M anggota A U anggota B dan ternyata U anggota A R anggota B dan ternyata R anggota A A anggota B dan ternyata A anggota A Dan H anggota B dan ternyata H anggota A Karena semua anggota himpunan B ada di himpunan A Maka setiap elemen B juga merupakan elemen A Kita masuk ke yang C Karena setiap elemen A juga merupakan elemen B Dan setiap elemen B juga merupakan elemen A Maka A sama dengan B Karena kardinalitas himpunan A sama dengan kardinalitas himpunan B Atau nilai A sama dengan nilai B Maka himpunan A ekwivalen dengan himpunan B Jadi dua himpunan yang sama pasti ekwivalen Tapi dua himpunan ekwivalen belum tentu sama Jadi kesimpulan yang dapat kita dapat yaitu Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika Dan hanya jika setiap elemen A juga merupakan elemen B Dan setiap elemen B juga merupakan elemen A Dinotasikan dengan A sama dengan B Dan jika nilai A sama dengan nilai B Maka himpunan A ekwivalen dengan himpunan B Sekian pembelajaran kita pada hari ini Semoga apa yang telah disampaikan dapat dipahami dan dimengerti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh